selamat menikmati akan menjelaskan tentang bab tiga struktur dan fungsi tumbuhan pada video ini Bu Yus akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan anak-anak bisa melihat di halaman 107 masih ingatkah anak-anak dulu kita kelompokkan tumbuhan itu menjadi dua tumbuhan tidak berpengguluh atau salopita dan tumbuhan berpengguluh atau tracheopita tumbuhan yang tidak berpengguluh contohnya adalah lumut priopita dan yang tumbuhan berpengguluh tracheopita tracheopita itu tumbuhan paku eteridopita dan tumbuhan berpengguluh atau tumbuhan berpengguluh atau tumbuhan berpengguluh ini juga dibagi menjadi dua tumbuhan berpengguluh tertutup atau anglosperme dan tumbuhan tumbuhan berpengguluh itu ada di kelas tujuh juga pernah terus masih ingatkah anak-anak waktu kelas tujuh semester dua ada sel organ sel jaringan organ-organisme apa itu organ kita ingat lagi organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu jadi organ itu adalah kumpulan-kumpulan jaringan bergabung untuk melakukan tugas tertentu apa saja bu organ-organ yang ada dalam tumbuhan pada tumbuhan terutama tumbuhan berpengguluh itu ada yang namanya organ vegetatif dan organ generatif kita lihat di halaman 107 bawah organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan terutama pada proses penyerapan pengolahan pengangkutan penimbunan zat-zat makanan organ vegetatif tumbuhan berpengguluh ini ada tiga akar batang dan daun sementara organ generatifnya apa? organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi pada proses perkembang biakan secara generatif atau seksual yang didahulu dengan proses peristiwa perkawinan atau peleburan fertilisasi pada tumbuhan biji ayas perme organ generatifnya terdiri dari bunga buah dan biji semoga bisa paham kita lanjut di halaman 109 struktur dan fungsi akar organ vegetatif disini dijelaskan akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah tidak memiliki buku-buku tumbuhnya ke pusat bumi atau menuju air warnanya tidak hijau tapi kebutih-butian atau kekuning-kuningan dan memiliki bentuk meruncing ada dua jenis akar yang pertama akar serabut yang kedua akar tunggang nah itu pada tumbuhan menokotil atau tumbuhan berkeping satu seperti padi jagung rumput akarnya itu serabut tapi pada mangga jambu apokat kacang tanah itu akarnya tunggang nah ini di gambar 3.2 yang A ini adalah contoh akar serabut 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 dan yang B ini akar tunggang akar 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 memiliki fungsi apa akar berfungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya selain itu dia bisa menyerap air dan mineral dari dalam tanah pada medium tumbuhnya nah pada beberapa tumbuhan akar ini bisa berfungsi beda dimodifikasi dia bisa untuk menyimpan makanan contohnya adalah singkong dan bungkuang dan juga ada yang berfungsi menyerap oksigen untuk bernafas pada tumbuhan bakau ini di halaman 110 disini ada singkong berarti akar ini berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan dan yang B ini adalah tumbuhan bakau dia akar nafas berarti menyimpan oksigen untuk proses pernafasan selain itu pada worter dan loba akar tunggang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang digunakan tumbuhan selama pergunaan atau pembentukan buah hal ini menyebabkan wortel dan loba itu akan dipanen sebelum pergunaan itu struktur dan fungsi akar yang kedua adalah struktur dan fungsi batang pada umumnya tumbuhan yang kalian lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang daun dan guna batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder memiliki ruas-ruas atau internodus yang dibatasi oleh buku-buku atau nodus pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas batang memiliki fungsi yang pertama menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah yang kedua jalan pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun dan yang ketiga jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tanaman batang pada tumbuhan jikotil dan monokotil itu berbeza ini dilihat di gambar ini perbedaan struktur luar batang monokotil dan jikotil yang A ini adalah batang bambu yang B ini batang pohon serikaya pada batang monokotil terdapat ruas-ruas yang jelas ini kayak bambu tapi kalau pada pohon serikaya atau dikotil tidak terlihat jelas pada sebagian tumbuhan fungsi batang ini mengalami modifikasi menjadi tempat menyimpan cadangan makanan contohnya adalah tebu dan kentang juga rintang gunyuk nah coba dilihat ini di halaman 112 ini adalah tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan atau tebu jadi di tebu ini ada bentuknya silinder ada ruas-ruas yang dibatasi oleh buku terus yang B ini kentang kentang ini mempunyai butiran amilum amilum itulah sebagai sel penyimpan cadangan makanan dan yang C ini rintang kunyit pada rintang kunyit ini terlihat batangnya jelas dia terdiri dari ruas dan dibatasi oleh buku-buku pada buku inilah tumbuhnya tunas yang ketiga struktur dan fungsi daun daun itu merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang biasanya berbentuk tipis lebar banyak mengandung zat warna hijau yang namanya klorofil daun memiliki fungsi alat untuk mengambil karbon dioksida digunakan sebagai sumber bahan baku untuk fotosintesis mengatur penguapan air atau transpirasi dan proses pernafasan atau respirasi pada tanaman seperti seperti akar dan batang daun juga mempunyai perbedaan untuk dikotil dan monokotil di gambar 3.6 ini ini adalah gambar daun papaya ini menjala menjala menjali ini adalah dikotil sementara sampingnya adalah perguratannya sejajar seperti pada daun jadi nah anak-anak pada proses fotosintesis itu butuh cahaya sebagai sumber energi energi cahaya matahari itu ditangkap oleh daun atau klorofil karbon dioksida yang masuk ke daun CO2 itu ditambah air itu digunakan sebagai bahan baku untuk fotosintesis yang menghasilkan amilum glukosa glukosa dan oksigen ini kita lihat reaksinya di halaman 114 atas 6 CO2 karbon dioksida masuk lewat daun ditambah 6 air terus adanya cahaya sama klorofil yang dimiliki daun menghasilkan glukosa C6 H12O6 dan 6 O2 atau oksigen jadi tumbuhan menghirup CO2 dari yang kita keluarkan menghasilkan menghasilkan oksigen untuk kita hirup ini yang namanya siklus kita bernafas menghirup oksigen mengeluarkan CO2 CO2 ditangkap oleh tumbuhan tumbuhan untuk fotosintesis hasilnya kita ambil glukosa glukosa selanjutnya akan disusun menjadi yat pati atau amilum C6 H12O6 dalam kurung N C6 H10 O5 N melalui proses reaksi polimerisasi nah amilum ini akan disimpan dalam akar contohnya singkong dalam batang contohnya sagu terus dan pada buah contohnya di padi nah itu anak-anak struktur dan fungsi gaun sekarang kita lihat yang berikutnya halaman 117 struktur dan fungsi bunga bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan fungsi untuk menarik serangga atau hewan lain agar dapat membantu proses penyerbukan karena bunga ini adalah organ generatif tumbuhan bunga tersusun atas dua bagian utama perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga untuk yang perhiasan bunga itu terdiri dari pangkai kelopak atau kalix dan mahkota atau korola sedangkan alat reproduksinya bunga itu terdiri dari benang sari alat kelamin jantan dan putih alat kelamin ketina bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut dengan lengkap itu disebut dengan bunga lengkap tetapi kalau bunga yang tidak memiliki salah satunya salah satu berang sari atau putih dia disebut bunga tidak lengkap nah ini lihat struktur bunga anak-anak mulai dari bawah disini ada tangkai ke atas hijau ini ada kelopak di atasnya lagi ini ada mahkota dan di tengah ini ada kandung lembaga atau bakal gigi disini ada bakal buah tangkai putih di atasnya ini ada kepala putih dan yang ada kotak-kotak ini namanya benang sari organ reproduksinya kepala putih dan benang sari berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga bunga itu dibedakan menjadi dua bunga sempurna dan bunga tidak sempurna bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan putih dalam satu bunga kalau yang tidak sempurna dia hanya memiliki satu kelamin saja entah itu benang sari saja atau putih saja karena hanya memiliki salah satu alat kelamin maka disebut bunga tidak sempurna struktur bunga pada dikotil dan monokotil juga beda pada tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian seperti kelopak mahkota benang sari itu kelipatan tiga kalau yang dikotil memiliki kelipatan empat dan lima yang terakhir struktur dan fungsi buah dan biji nah ini ketika kamu makan buah mangga misalnya kalau kamu belah di dalamnya ada biji ya kan nah ini contoh gambar itu itu adalah buah mangga ini ada daging buahnya dan di tengahnya pasti ada biji atau bisa dikatakan pelok dari mana itu salah satu bagian bunga nah ini ini tadi adalah mangga ada bijinya sekarang ini yang bawah salah satu bagian bunga adalah putih atau pistilum putih ini terkiri dari tiga bagian bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau ovarium bagian yang memanjang itu disebut tangkai putih atau stilus dan kepala putih yang atas itu namanya stigma di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji atau ovul mari kita lihat gambarnya anak ini gambarnya jadi bawah ini yang menggelembung namanya ovarium salah ya ini tadi yang menggelembung betul ya menggelembung ini namanya ovarium yang panjang ini namanya tangkai putih atau stilus yang atas pol ini namanya stigma di dalamnya ini ada bakal biji atau ovul nah pada perkembangan selanjutnya bakal buah inilah yang akan menjadi buah dan bakal biji ini ovul ini yang akan menjadi biji jadi kalau anak-anak melihat dari gambar yang atas ini mangga tengahnya ada bija dan ini putih bakal buahnya yang akan jadi buah dan bakal bijinya yang akan menjadi biji oke anak-anak itu adalah struktur dan fungsi organ pada tumbuhan jadi sudah punya jelas kanada lima tadi yang tiga itu organ vegetatif akar batang dan daun yang kedua yang organ generatifnya bunga buah dan biji semoga bisa dipahami ketemu lagi dengan materi yang berbeda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.